Halo, kita lanjutkan untuk pembacaan buku Atomic Habit Selanjutnya, kita akan memasuki kaedah pertama Menjadikannya terlihat Bab 4 Sosok yang terlihat ada Sosok yang terlihat ada yang tak beres pada dirinya Psikolog Gary Klein pernah bercerita tentang Seseorang perempuan yang datang ke acara kumpul-kumpul keluarga Ia telah bertahun-tahun bekerja sebagai perawat Dan ketika datang ke acara itu Langsung memperhatikan ayah mertuanya Serta menjadi sangat khawatir Saya tidak suka penampilan bapak katanya Sang ayah mertua yang merasa baik-baik saja dengan bergurau menyahut Wah, bapak juga tidak suka penampilanmu Saya tidak bergurau tegasnya Bapak harus ke rumah sakit sekarang Beberapa jam kemudian, laki-laki itu harus menjalani operasi kritis Setelah pemeriksaan mengungkapkan Arteri besarnya mengalami sumbatan Dan hampir membuatnya terkena serangan jantung Tanpa intuisi putri mertuanya Tanpa intuisi putri menantunya Ia mungkin sudah tiada Apa yang dilihat oleh perawat itu Bagaimana ia dapat meramalkan bahwa Mertuanya beresiko terkena serangan jantung Ketika arteri besar mengalami hambatan Tubuh berfokus pada pengiriman darah Ke organ-organ kritis Dan menjauh dari lokasi-lokasi Periferal Dekat permukaan kulit Akibatnya adalah Perubahan pola distribusi darah pada wajah Setelah bertahun-tahun menangani orang-orang gagal jantung Perempuan itu tanpa disadari Mengembangkan kemampuan mengenali pola tersebut Begitu melihatnya Ia tidak dapat menerangkan apa sesungguhnya yang ia lihat Pada wajah sang ayah mertua Tapi Ia tahu Ada yang tak beres Kisah serupa juga ada dalam bidang-bidang lain Sebagai contoh Analis militer Mampu mengidentifikasi Kedip mana Pada layar radar Yang sungguh rudal musuh Dan kedip mana Yang berasal dari pesawat armada mereka sendiri Meskipun Mereka sedang melaju dengan kecepatan sama Terbang pada ketinggian sama Dan terlihat serupa pada radar Hampir Semua hal Pada perang teluk Lieutenant Commander Michael Rillay Menyelamatkan kapal-kapal perang ketika memberikan perintah menembak Jatuh rudal itu Padahal Pada radar Gedip-gedip itu Tampak sama betul Dengan gedip-gedip dari pesawat mereka sendiri Ia mengeluarkan informasi yang tepat Tapi Bahkan atasannya tidak mampu menerangkan Bagaimana ia melakukannya Kurator museum terkenal Mampu membedakan Mana benda sini asli Dari tiruannya Yang diproduksi dengan sangat ahli Meskipun mereka tidak dapat mengatakan Apa tepatnya yang berbeda Ahli radiologi berpengalaman Dapat melihat hasil Mindaian otak Dan meramalkan bagian mana Yang akan mengembangkan struk Sebelum tanda-tanda nyata dapat terlihat oleh mata Yang terlatih Saya bahkan pernah mendengar Penata rambut yang dapat mengetahui Apakah kelayanya sedang hamil Berdasarkan masa pada rambutnya Berdasarkan rasa pada rambutnya Otak manusia sungguh mesin keramal Otak terus mengamati sekeliling Anda Dan Menganalisis informasi yang datang padanya Kapanpun Anda mengalami sesuatu yang berulang Seperti perawat yang menduga Seseorang akan mengalami serangan jantung Dari wajahnya Atau Analis militer yang mempunyai Mengenali rudal pada layar radar Otak Anda mulai melihat apa yang penting Memilih semua detail dan fokus pada petunjuk-petunjuk yang relevan Kemudian Mencatat informasi itu Untuk pemakaian di masa mendatang Dengan latihan yang cukup Anda juga dapat mengenali petunjuk-petunjuk Yang meramalkan hasil-hasil tertentu tanpa secara sadar memikirkannya Secara otomatis Otak Anda menyediakan pelajaran-pelajaran yang dipetik dari pengalaman-pengalaman Kita tidak terlalu dapat menerangkan apa yang kita pelajari Tapi Pembelajaran itu berlangsung sepanjang waktu Dan kemampuan Anda mengenali petunjuk-petunjuk yang relevan Dalam suatu situasi merupakan dasar Untuk setiap kebiasaan yang Anda miliki Kita meremehkan beberapa besar kemampuan otak Dan tubuh kita melakukan sesuatu tanpa berpikir Anda tidak menyuruh rambut Anda tunggu Cantung Anda mengompa Paru-paru Anda bernafas Atau perut Anda mencerna Namun Tubuh menangani semuanya secara otomatis Anda jauh lebih dari yang Anda sadari Coba perhatikan rasa lapar Bagaimana Anda tahu kapan Anda merasa lapar Anda tidak harus melihat sepiring kue di meja untuk tahu Sudah tiba saatnya makan Selera makan dan rasa lapar pekerja di bawah sadar Tubuh Anda memiliki bermacam-macam lingkaran umpan balik Yang secara bertahap mengingatkan Anda ketika tiba saatnya makan lagi Serta mengamati apa yang sedang terjadi di sekitar dan dalam diri Anda Gairah dapat timbul berkat hormon-hormon dan bahan-bahan kimia yang bereder di seluruh tubuh Tiba-tiba Anda merasa lapar Bahkan meskipun Anda tidak tahu apa penyebabnya Ini salah satu wawasan yang paling tidak diduga tentang kebiasaan kita Anda tidak perlu menyadari petunjuk terhadap dimulainya suatu kebiasaan Anda bisa melihat suatu kesempatan dan langsung menanggapinya tanpa memberikan perhatian sadar atasnya Ini yang membuat kebiasaan berguna Ini juga yang membuat kebiasaan berbahaya Ketika kebiasaan terbentuk Aksi-aksi Anda datang di bawah arahan pikiran otomatis Dan bawah sadar Anda Anda terjatuh ke pola-pola lama sebelum menyadari apa yang sedang terjadi Kecuali ada orang yang menunjukkannya Anda barangkali tidak sadar bahwa Anda menutup mulut dengan tangan setiap kali tertawa Bahwa Anda meminta maaf sebelum mengajukan pertanyaan Atau bahwa Anda mempunyai kebiasaan memotong pembicaraan orang lain Dan makin sering Anda mengulang pola-pola itu Makin kecil kemungkinan Anda mempertanyakan apa yang Anda lakukan Dan mengapa Anda melakukannya Saya pernah mendengar seorang kasir diperintahkan memotong voucher yang sudah kosong Setelah pelanggan menghabiskan saldonya Pada suatu hari, kasir itu secara berturut-turut melayani pembeli yang berbelanja menggunakan voucher Ketika pelanggan berikutnya tiba di depan loket Sang kasir menggesek kartu kredit orang itu Lalu mengambil gunting dan memotongnya menjadi dua Secara otomatis Sebelum menengadah ke pelanggan yang ternganga Dan tersadar akan apa yang sudah terjadi Seorang perempuan lain yang menjadi subjek penelitian saya adalah Mantan guru taman kanak-kanak Yang beralih profesi menjadi karyawan perusahaan Bahkan meskipun sekarang berada di lingkungan orang dewasa Kebiasaan lamanya sering muncul Misalnya bertanya Apakah rekan kerjanya sudah membasuh tangan setelah pergi ke kamar kecil? Saya juga mendapati kisah seorang laki-laki yang bertahun-tahun bekerja sebagai pengawas pantai Dan terkadang masih berseru Jangan lari Setiap kali melihat seseorang anak berlari Sejalan dengan waktu Petunjuk-petunjuk yang memicu kebiasaan kita menjadi begitu lazim Sehingga praktis tak terlihat Sembilan di dapur Remote control di samping sofa Ponsel dalam saku Tanggapan-tanggapan kita terhadap petunjuk-petunjuk ini telah terpatri begitu dalam Sehingga dorongan untuk beraksi seolah-olah datang entah dari mana Karena alasan ini Kita harus memulai perubahan perilaku dengan kesadaran Sebelum dapat dengan efektif membangun kebiasaan-kebiasaan baru Kita perlu mengatasi kebiasaan-kebiasaan saat ini Ini bisa lebih sulit daripada kedengarannya Karena Setelah suatu kebiasaan mengakar dalam hidup Anda Kebanyakan akan muncul secara otomatis Dan dibawah sadar Jika suatu kebiasaan tetap otomatis Anda tidak bisa berharap berhasil memperbaikinya Seperti kata psikolog Carl Jung Sampai Anda membuat yang tak disadari menjadi disadari Kebiasaan itu akan mengarahkan hidup Anda Dan Anda akan menyebutnya nasib Sebab Kartu skor untuk kebiasaan Sistem Sistem perkereta api yang Jepang dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia Kalau pernah naik kereta api di Tokyo Anda akan melihat Bahwa kondekturnya memiliki kebiasaan aneh Suatu operator menjalankan kereta Mereka memiliki ritual menunjuk ke objek-objek yang berbeda Dan menyerukan perintah Ketika kereta mendekati sinyal Operator menunjuk ke sinyal itu dan berkata Sinyal hijau Ketika kereta masuk dan keluar stasiun Operator menunjuk ke papan jadwal dan menyebutkan waktu Di peron Karyawan lain melakukan aksi-aksi serupa Sebelum kereta berangkat Petugas menunjuk ke sepanjang pinggiran peron sambil mengumumkan Semua aman Setiap detail diidentifikasi Ditunjuk Dan disebutkan keras-keras Proses ini yang dikenal sebagai menunjuk dan mengumumkan Atau Pointing and Calling Dalam sistem pengamanan yang dirancang untuk mengurangi kesalahan Kedengarannya konyol Tapi Cara itu berhasil dengan sangat baik Menunjuk dan mengumumkan mengurangi kesalahan sampai 85% Dan memangkas angka kesalahan sebesar 30% Sistem kereta bawah tanah MTA di New York City Meniru dan membuat versi yang hanya menunjuk Dan Dalam penerapan selama 2 tahun Peristiwa pengoperasian yang salah berkurang 57% Menunjuk dan mengumumkan efektif sekali Karena menaikkan tingkat kesadaran Dari kebiasaan bawah sadar Ketingkat yang lebih sadar Karena operator kereta harus menggunakan mata Tangan Mulut Dan telinga mereka Mereka lebih mungkin Mendeteksi masalah sebelum terlanjur menjadi masalah besar Istri saya melakukan sesuatu yang mirip dengan ini Setiap kali kami bersiap untuk menempuh suatu perjalanan Ia secara verbal menyebutkan barang-barang Paling penting dalam daftar bawaannya Aku sudah membawa kunci-kunci Aku sudah membawa dompet Aku sudah membawa kacamata Aku sudah membawa suamiku Makin otomatis sesuatu berlaku Makin kecil kemungkinan kita memikirkannya secara sadar Jadi Ketika melakukan sesuatu Ketika melakukan sesuatu seribu kali sebelumnya Kita mulai melewatkan banyak hal Kita mengandaikan lain kali akan tepat sama Dengan yang terakhir kali Kita begitu terbiasa melakukan apa yang kita lakukan Sehingga Tak lagi mempertanyakan apa itu memang yang terbaik untuk dilakukan Banyak kegagalan kita dalam kinerja Terutama disebabkan oleh hilangnya kesadaran diri Salah satu tantangan terbesar kita dalam mengubah kebiasaan adalah Mempertahankan kesadaran tentang apa yang sesungguhnya sedang kita lakukan Ini membantu menerangkan mengapa konsekuensi-konsekuensi kebiasaan buruk Dapat muncul secara tiba-tiba Kita memerlukan sistem Menunjuk dan mengumumkan Untuk kehidupan pribadi kita Itulah asal-muasal kartu nilai kebiasaan Atau Habit Skorkat Yaitu latihan sederhana Yang dapat digunakan Agar Anda lebih sadar tentang perilaku Anda Untuk membuatnya sendiri Buatlah daftar Berisi kebiasaan sehari-hari Anda Berikut contoh daftar kebiasaan sehari-hari Bangun Mematikan alarm Memeriksa ponsel Ke kamar mandi Menimbang badan Mandi Menggosok gigi Membersihkan gigi dengan benar Memakai pewangi Menggantung handuk di jemuran Berpakaian Membuat secanggir teh Dan sebagainya Setelah daftar Anda lengkap Perhatikan tiap perilaku Dan ajukan pertanyaan Apakah ini kebiasaan yang baik Buruk Atau netral Kalau kebiasaan baik Tuliskan tanda plus Di sebelahnya Kalau kebiasaan buruk Tulislah Tuliskan tanda min Di sebelahnya Kalau kebiasaan netral Tuliskan tanda sama di Sebagai contoh Daftar itu mungkin menjadi Sebagai berikut Bangun Sama dengan Mematikan alarm Sama dengan Memeriksa ponsel Min Ke kamar mandi Sama dengan Menimbang badan Plus Mandi Plus Menggosok gigi Plus Membersihkan gigi dengan benang Plus Memakai wangi Plus Mengantung handuk di jemuran Sama dengan Berpakaian Sama dengan Membuat secanggir teh Plus Tanda yang Anda berikan Pada suatu kebiasaan Agar akan bergantung Pada situasi Dan Sasaran Anda Bagi seorang yang sedang Berusaha Menurunkan berat badan Makan roti manis Dengan mentega Kacang Setiap pagi Mungkin kebiasaan buruk Bagi orang yang ingin Tampil lebih tegap Dan berotot Berilaku sama Mungkin merupakan Kebiasaan baik Semua tergantung Apa yang sedang Anda Perjuangkan Memberi nilai Untuk kebiasaan Anda Bisa sedikit Lebih rumit Karena alasan lain Label Kebiasaan baik Dan kebiasaan buruk Agak kurang tepat Kebiasaan baik Atau kebiasaan buruk Itu tidak ada Yang ada adalah Kebiasaan yang efektif Yakni Efektif dalam Memecahkan masalah Semua kebiasaan itu Baik Bagi Anda Dalam situasi tertentu Bahkan yang disebut Kebiasaan buruk Itulah sebabnya Anda melakukannya Berulang-ulang Untuk latihan ini Kelompokan kebiasaan-kebiasaan Anda Berdasarkan efektifitasnya Bagi Anda Dalam jangka panjang Kebiasaan buruk Bisa saja Memberikan hasil negatif Neto Merokok Mungkin Mengurangi stres saat ini Artinya Rokok sedang baik Bagi Anda Tapi dalam jangka panjang Berilaku ini Tidak sehat Bila masih sulit Menentukan cara Menilai kebiasaan Berikut pertanyaan Yang saya Senang gunakan Apakah Perilaku ini Membantu saya Menjadi tipe orang Yang saya inginkan Apakah Kebiasaan ini Menambah Suara Mendukung Atau menolak Untuk identitas Yang saya inginkan Kebiasaan yang mendukung Identitas Yang Anda inginkan Biasanya baik Kebiasaan yang Bertentangan Dengan identitas Yang Anda inginkan Biasanya buruk Ketika Anda Membuat kartu nilai Untuk kebiasaan Pada awalnya Tidak harus Anda Ada perubahan Sasaran Anda Semata Mencermati Apa yang Sesungguhnya Sedang terjadi Amati Pikiran-pikiran Dan aksi-aksi Anda Tanpa Membuat Penilaian Atau Kritik Diri Jangan Menyalahkan Diri Karena Kesalahan-kesalahan Anda Jangan Memuji Diri Atas Suatu Keberhasilan Bila Anda Makan Sebatang Coklat Setiap Pagi Akui Saja Hampir Seperti Seandainya Anda Dengan Mengamati Orang Lain Wah Enaknya Mereka Dapat Berbuat Seperti Itu Bila Anda Menggemar Makanan Enak Cukup Amati Bahwa Anda Makan Kalori Lebih Banyak Daripada Semestinya Bila Anda Menghabiskan Waktu Untuk Online Perhatikan Bahwa Anda Sedang Mengisi Hidup Dengan Cara Yang Tidak Anda Inginkan Langkah Pertama Untuk Mengubah Kebiasaan Buruk Adalah Mewas Padainya Jika Anda Merasa Memerlukan Bantuan Tambahan Barangkali Anda Dapat Mencoba Melakukan Menunjuk Dan Mengumumkan Sebut Keras-keras Aksi Yang Menurut Anda Akan Anda Lakukan Dan Hasil Yang Akan Didapatkan Bila Anda Berniat Menghilangkan Kebiasaan Makanan Junk Food Tapi Mendapati Diri Mengambil Sepotong Kue Lagi Katakan Keras-keras Aku Hampir Makan Kue Ini Tapi Aku Tidak Membutuhkannya Memakannya Akan Membuat Beratku Bertambah Dan Merugikan Kesehatanku Mendengar Kebiasaan Buruk Diumumkan Keras-keras Menjadikan Konsekuensinya Terkesan Lebih Nyata Cara Ini Memperbesar Bobot Pada Aksi Sebagai Ganti Membiarkan Diri Terserumus Kedalam Rutinitas Selamat Pendekatan Ini Berguna Bahkan Seandainya Anda Hanya Ingin Mengingat Suatu Tugas Dalam Daftar Rencana Cukup Mengatakan Keras-keras Besok Aku Harus Ke Kantor Pos Setelah Makan Siang Akan Memperbesar Kemungkinan Anda Sungguh Melakukannya Anda Membuat Diri Anda Menyadari Perlunya Suatu Aksi Dan Hal Itu Bisa Memberikan Hasil Berbeda Proses Perubahan Perlaku Selalu Dimulai Dengan Kesadaran Strategi Seperti Menunjuk Dan Mengumumkan Serta Kartu Nilai Untuk Kebiasaan Terfokus Pada Membuat Anda Mengenali Kebiasaan Kebiasaan Dan Mengakui Petunjuk-petunjuk Yang Memicunya Yang Memungkinkan Anda Beraksi Dengan Cara Yang Bermanfaat Bagi Anda Rangkuman 4 Pertama Dengan Latihan Yang Memadai Otak Anda Akan Mengambil Petunjuk-petunjuk Yang Meramalkan Hasil-hasil Tertentu Tanpa Secara Sadar Memikirkannya Poin Kedua Begitu Kebiasaan Menjadi Otomatis Kita Berhenti Memberikan Perhatian Pada Apa Yang Sedang Kita Lakukan Ketiga Proses Pengubahan Perilaku Selalu Dimulai Dengan Kesadaran Anda Perlu Menyadari Kebiasaan Kebiasaan Anda Sebelum Dapat Mengubahnya Poin Keempat Menunjuk Dan Mengumumkan Meningkatkan Kesadaran Anda Dari Kebiasaan Di bawah Sadar Ketingkat Lebih Sadar Dengan Mengumumkan Aksi Aksi Anda Poin Terakhir Kartu Nilai Untuk Kebiasaan Adalah Latihan Sederhana Untuk Menjadi Lebih Sadar Tentang Perilaku Anda Demikian Bab Empat Sosok Yang Terlihat Ada Yang Tak Beres Pada Dirinya Untuk Bab 5 Silahkan Di Video Berikutnya Selanjutnya Di bab 5 Akan Dibahas Cara Terbaik Untuk Memulai Kebiasaan Baru 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 Bagaimana Tambah Terima kasih.